Hai teman-teman, selamat pagi. Selamat datang kembali di Cikinesia Official. Lama banget nih kita udah nggak sharing ilmu, kita nggak bikin konten, jadi kali ini kita pengen bahas, kita pengen sharing ilmu ke teman-teman mengenai PAPS UGM. Nah, apa sih PAPS UGM itu? Jadi, PAPS UGM adalah Potensi Akademik Paskasarjana, atau tes syarat masuk dan lulus Paskasarjana Universitas Gajah Mada. Bagi teman-teman yang pengen melanjutkan ke S2 atau S3 di UGM, PAPS UGM ini recommended banget buat teman-teman menjalani ini sebagai salah satu syarat masuk ke Paskasarjana UGM. Nah, di PAPS UGM sendiri ada tiga subtes yang diteskan. Subtes pertama berisi sinonim, antonim, analogi, pemahaman wacana, dan sebagainya. Nah, kemudian subtes kedua lebih berisi mengenai kuantitatif, misalkan perhitungan deret, aritmatika, aljabar, perbandingan kuantitatif. Kemudian subtes ketiga lebih ke penalaran gambar, penalaran logis, dan penalaran analitis. Nah, sebenarnya Cikinesia Official sendiri sudah pernah membahas mengenai PAPS UGM ini secara full. Teman-teman bisa lihat videonya dengan judul breakout. Kita sudah buat dua tahun yang lalu, dengan view-nya Alhamdulillah banyak ya, 200 ribu lebih. Di sini banyak banget teman-teman yang ngasih feedback nih ke kita, gimana sih hasil dari video yang kita share dua tahun yang lalu. Di sini ada dari Astrianti, dia memberikan komen tiga bulan yang lalu. Terima kasih banyak ya tipsnya, hanya nonton video ini saya berhasil mendapatkan score 618. Terima kasih banyak sekali lagi. Wow, 618 itu score yang cukup tinggi. Selamat ya Astrianti. Score 500 aja kita cukup berjuang untuk itu, tapi Astri sudah bisa dapat 618. Keren banget Astri. Oke, next. Ada dari Rina Septina. Terima kasih kakak atas videonya, Alhamdulillah sangat membantu. Saya menonton video ini dua kali dalam dua hari sebelum kejadian. Nilainya 500 plus plus. Jezakilah fire, semoga jadi amal jariah ilmunya kakak. Semoga kakak selalu dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin, amin. Terima kasih Ria. Selamat ya, sudah dapat nilai 500 plus plus. Kemudian ada dari Bunga Karuni. Ini komen setahun yang lalu. Terima kasih banyak uploader. Sama-sama. Alhamdulillah tembus 500 plus kemarin. Aku nonton ini sehari sebelum tes. Helps a lot. Semoga aku dan teman-teman yang baca ini diterima di jurusan Paskasar Jendro GM yang dituju. Amin, amin. Selamat Bunga Karuni. Kemudian kita juga ada komen dari Nuraini Aseni. Ini komen terbaru banget, dua minggu yang lalu. Baru aja ikutan tes PAPS kemarin. Dan bentuk polanya sangat mirip dengan yang diberikan. Dan terima kasih sudah share ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin, amin. Selamat Nuraini. Terima kasih Nuraini atas komentarnya. Jadi meskipun video yang kita bikin dua tahun yang lalu, tetapi masih sangat membantu teman-teman nih. Karena contoh soal yang kita berikan itu memiliki pola yang mirip dengan yang diteskan di PPS UGM. Oke, next kita ada Mr. World, empat bulan yang lalu. Alhamdulillah, sekalian nonton ini aja bisa dapat skor 600 lebih. Wow. Makasih banyak, Kak. Semoga dibalas amal kebaikannya. Selamat, Mr. World. Alhamdulillah, 600 lebih ini keren banget. Keren, keren, keren. Ada komentar dari di sebelahmu satu bulan yang lalu. Terima kasih videonya. Meskipun video sudah dua tahun lalu, tapi masih membantu banget bisa mendapat skor yang diinginkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat di sebelahmu. Nah, itu tadi beberapa feedback dari teman-teman yang sudah di-share di kolom komentar YouTube kita. Jadi, kali ini kita pengen bahas salah satu subkategori yang diteskan di PPS UGM, yaitu deret. Kita langsung saja ke pembahasan deret. Kita ada beberapa soal yang akan dibahas. Jadi, insya Allah, soal-soal yang kita bahas ini polanya mirip dengan yang diteskan di PPS UGM. Nah, soal nomor satu, kita memiliki pola deret 2-1, 2-3, 2-3, 4. Kita mencari suku terakhir setelah 4 itu berapa. Ketika kita melihat sekilas mengenai deret ini, kita bisa lihat nih, 2 ke 1 itu polanya min 1, kemudian 1 ke 2 polanya plus 1, 2 ke 3 juga plus 1, 3 ke 2 min 1 lagi, 2 ke 3 plus 1, kemudian 3 ke 4 itu plus 1 juga. Jadi, kita bisa lihat ini polanya cukup konsisten ya, min 1 plus 1 plus 1, min 1 plus 1 plus 1. Otomatis di sini kita harus min 1, 4 min 1 yaitu 3. Jadi, jawabannya adalah yang C. Oke, kita next ke soal nomor 2. Kita memiliki pola deret 2, 5, 4, 3, 7, 7, 4, 9. Dipertanyakan suku terakhir setelah angka 9 ya. Nah, ketika kita melihat sekilas deret ini, kalau misalkan kita menggunakan pola seperti tadi, itu menurut aku secara sekilas aja ya, ini tuh nggak konsisten. 2, 5, 4, 3, dan seterusnya itu nggak konsisten. Jadi, kita juga perlu melihat nih, 2 angka setelah angka pertama. Misal 2, 4, 7, 4, itu konsisten apa enggak. Kemudian 5, 3, 7, 9, itu konsisten apa enggak, memiliki pola apa enggak. Secara sekilas aja kita bisa ngecek-ngecek seperti itu. Selain itu, kita juga bisa ngecek angka ketiga setelah angka pertama. Jadi, suku ke-1 ke suku ke-4, yaitu 2, 3, 4, itu cukup konsisten ya. Jadi, plus 1, plus 1, plus 1. Kemudian, deret ke-2 ke deret ke-5. 5, 7, 9, itu cukup konsisten juga, di mana plus 2, plus 2, plus 2. Terus, deret ke-3, next ke deret ke-6, yaitu 4, 7, dan next yang ditanyakan. Nah, kalau misal kita lihat ini, 2 ke-3 itu plus 1, 3 ke-4 juga plus 1. Oke, nah, suku ke-2, 5 ke-7, itu plus 2. Kemudian, 7 ke-9 juga plus 2. Nah, suku ke-3 ada 4 ke-7. Berarti, plus 3. Kemudian, 7 ke suku yang terakhir, otomatis di plus 3 juga kan, hasilnya adalah 10. Berarti, jawabannya adalah A. Oke, next pertanyaan berikutnya. Oke, next ke pertanyaan nomor 3. Kita memiliki 4 deret, 4 angka dari suatu deret. Nah, kalau kita memiliki deret yang sedikit ini, cuma 4, kemungkinan kita bisa melihat ke masing-masing di sebelah angka. Jadi, 1 ke-4, terus 4 ke-8, 8 ke-13. Itu kemungkinan besar pola deretnya itu berdekatan. Jadi, 1 ke-4 itu berarti kan plus 3, kemudian, 4 ke-8 itu plus 4, 8 ke-13 itu plus 5. Jadi, kita bisa selesaikan pertanyaan ini, setelah plus 5 berarti plus 6. Artinya, 13 plus 6 adalah 19. Jawabannya adalah E. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Kita memiliki pola deret. Ini ada 11, 14, 7, 10, 5, 8. Ini kita punya 6 angka dalam suatu deret. Jadi, kemungkinan itu tidak ke sebelah angka, tetapi bisa ke dua langkah atau tiga langkah. Tapi kita mesti pinter-pinter ngeceknya secara sekilas. Atau juga tidak harus plus, bisa juga bagi, bisa juga kali. Nah, kalau kita lihat di sini ya. 11 ke 14 itu berarti plus 3. Kemudian, 14 ke 7 itu berarti bagi 2. 7 ke 10 itu plus 3. 10 ke 5, bagi 2. 5 ke 8, itu plus 3. Nah, ini kita sudah memiliki pola yang cukup konsisten ya. Di mana plus 3, bagi 2, plus 3, bagi 2, plus 3. Otomatis yang terakhir adalah dibagi 2. Di mana 8 bagi 2, yaitu berarti 4. Jawabannya adalah C. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. yaitu 1, 8, 2, 7, 6, 4, 1, 2, 5. Nah, kalau misalkan kita memiliki suatu deret di mana angka yang pertama itu kecil, kemudian ke belakang itu semakin membesar, kemungkinannya adalah memiliki pola perkalian. Atau perpangkatan itu juga bisa. Nah, kita coba cek ya. Satu, itu bisa perpangkatan dari satu pangkat, sekian-sekian bisa ya. Kemudian delapan, itu perpangkatan dari dua pangkat tiga. Kemudian 27, itu berarti tiga pangkat tiga. Oke, kita sudah dapat pola ini, berarti semuanya pangkat tiga. Di sini berarti empat pangkat tiga, yaitu 64. 125, berarti lima pangkat tiga. Nah, ini kita sudah memiliki pola yang cukup konsisten. Satu, dua, tiga, empat, lima, dipangkatkan tiga. Next, berarti enam pangkat tiga. Jawabannya adalah 216. C. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita memiliki pola deret 1, 4, 8, 13, 16, 20, 25. Nah, di sini kita bisa ngecek secara sekilas. 1, 4, 8, 25. Jadi, 1 ke 4 itu plus tiga. 4 ke 8 itu plus empat. 8 ke 13 berarti plus lima. 13 ke 16 berarti plus tiga lagi. 16 ke 20 plus empat. 20 ke 25 berarti plus lima. Di sini kita memiliki pola yang berulang, di mana semuanya plus tiga, plus empat, plus lima. Diulangi lagi, plus tiga, plus empat, plus lima. Otomatis 25 diplaskan dengan tiga lagi ya, berulang lagi. Berarti jawabannya adalah 28. Jawabannya adalah C. Kita next ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita memiliki 15, 25, 36, 30, 49, 64, dan 45. Nah, ketika kita memiliki suatu deret seperti ini, kita tidak bisa cuma kayak penjumlahan atau pengurangan aja, atau perkalian atau pembagian aja, tapi bisa juga dicampur antara penjumlahan perkalian, ataupun juga bisa perpangkatan dengan pengurangan seperti itu ya. Jadi, jangan hanya stuck pada satu pola aja. Nah, di sini kalau misal kita lihat nih, suku pertama 15, kemudian ke suku keempat, itu 30. Selanjutnya lagi ke suku ketujuh, itu ada 45. Berarti kan di sini konsisten nih, semuanya pasti dijumlakan dengan 15. 15 tambah 15, 30. Kemudian 30 ditambah 15, berarti 45. Sudah beres, suku yang pertama. Kemudian kita next ke suku yang kedua. Ada 25, kemudian 36, 49, dan 64. Kalau kita lihat ini, pasti kita langsung kepikiran bahwa ini itu perpangkatan. 25 itu 5 pangkat 2, 36 itu 6 pangkat 2, 49, 7 pangkat 2, 64 itu 8 pangkat 2. Otomatis, angka setelah 45 adalah perpangkatan, di mana 9 pangkat 2, yaitu 81. Jawabannya adalah B. Jadi, tidak hanya terpaku pada satu pola. Kita bisa campur-campur antara penjumlahan atau perpangkatan, perkalian, atau dengan pengurangan, seperti itu. Oke, kita ke soal berikutnya. Kita memiliki suatu deret, 12, 9, 27, 24, 72, 6, 9, 207, dan yang dipertanyakan adalah X. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita jangan hanya terpaku pada satu pola deret. Ini bisa jadi percampuran ya, teman-teman. Oke, ketika kita lihat 12 ke 9, berarti kan minus 3, kemudian 9 ke 27 itu kali 3, 27 ke 24 berarti minus 3 lagi, 24 ke 72 berarti kali 3, 72 ke 69 itu minus 3, 69 ke 207 berarti dikali 3. Di sini kita sudah memiliki pola yang cukup konsisten, di mana minus 3 kali 3, minus 3 kali 3, minus 3 kali 3. Ya, otomatis di sini kita minus 3 lagi ya. 207 minus 3 berarti 204. Jawabannya adalah A. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita ke soal berikutnya. Kita memiliki deret, 5, 7, 10, 15, 22, 33, dan X yang ditanyakan. Nah, ketika kita punya deret, kita bisa coba-coba nih, apakah dia plus atau perkalian, atau pembagian, atau pengurangan. Nah, di sini aku pengen coba penjumlahan dulu, kalau misal kita sudah punya pola yang konsisten, berarti itu polanya benar. Nah, 5 ke 7 berarti plus 2, 7 ke 10 berarti plus 3, 10 ke 15 berarti plus 5, 15 ke 22 berarti plus 7, 22 ke 33 berarti plus 11. Nah, di sini kita sudah punya nih pola yang cukup konsisten, di mana 2, 3, 5, 7, 11, itu merupakan bilangan prema. Jadi, otomatis setelah angka 11, kita harus jumlahkan dengan angka 13, karena merupakan bilangan prema ya. Artinya, 33 ditambah 13, jawabannya berarti 46. Yang B. Oke. Kita ke soal berikutnya. Di sini kita punya deret 9, 9, 10, 12, 15, 19, dan 24. Seperti aku bilang tadi, kita bisa coba-coba beberapa pola ya. Sekilas, kalau kita lihat ini, ini cukup gampang, kayaknya penjumlahan. Jadi, aku langsung aja, 9 ke 9 berarti plus 0, 9 ke 10, itu plus 1, 10 ke 12, berarti plus 2, 12 ke 15, berarti plus 3, 15 ke 19, berarti plus 4, 19 ke 24, berarti plus 5. Nah, 24, berarti kita haruskan plus 6. jawabannya adalah 30. Pola ini cukup gampang. Jadi, jawabannya adalah 30. Oke. Nah, teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan deret dari kita. Selanjutnya, kita pengen bahas sukses kategori yang lain, tapi di kesempatan yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa tonton contoh PAPS UGM yang udah kita share 2 tahun yang lalu dengan judul yang udah kita share di awal tadi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga ya buat feedback yang berguna buat kita. Terima kasih. Sampai jumpa.